Bersambung Bertempat di Aula Desa Tagok Apu Kecamatan pada Larang Kabupaten Bandung Barat telah diselenggarakan kegiatan penetapan daftar pemilik tetap yang dihadiri oleh para calon kepala desa Panitia P.I. Kepala Desa dan Perwakilan Kecamatan serta tokoh masyarakat BPD, Babin, Sababin, Kam, Tikmas, dan unsur lainnya ada pun dalam kegiatan tersebut disepakati bahwa untuk BPD tingkat Desa Tagok Apu sebanyak 8.199 orang yang terbagi dalam 21 ter harapkan untuk DPT sampai hari ini ada 8.194 pemilik yang tersebar di 51 TPS di wilayah Tagok Apu untuk calon yang sudah mendaftar di Kilka Desa Tagok Apu ini ada 4 calon dengan nomor 10 calon yang nomor pertama itu Pak Dodi Supriatna Serajana Hukum calon nomor 2 Bapak Tata Apendi calon nomor 3 Bapak Agus Susanto dan calon nomor 4 Bapak Agi Saksana itu calonnya setiap tahapan yang telah kami laksanakan kami selalu memberikan pengumuman kepada masyarakat dari tahap persiapan kemudian tahap-tahap penyusunan DPS DPTB DPT termasuk memungkukan juga masyarakat harus antisias mengikuti Wilkades yang akan dilaksanakan 28 November ini dengan semangat untuk itu kami disambing memberikan pengumuman secara tulis ke RWRI juga kami memasang sepanduk-sepanduk promosi atau memberikan suatu hibauan ke masyarakat agar dapat datang ke TPS pada tanggal 28 November 2021 Sehubungan kita masih di zone yang mengharuskan tetap menjaga protokol kesehatan maka saya juga mengimbau kepada masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan khususnya ketika memasuki TPS dimana di TPS itu sudah dipersiapkan hand sanitizer kemudian termogang dan kemudian untuk mencegah penurunan virus corona itu di setiap meja KPPS dipersiapkan pembatas dari plastik atau bahan tertentu sehingga penularan PPS dapat dihindari waktu saya melakukan pacangan situasi kondusif terkendali Alhamdulillah untuk situasi di Ketajian Alhamdulillah tidak ada tidak ada peridolak untuk imbauan dari pacangan semua calon dan semua calon dan pendampingnya mohon bisa mengamalkan situasi untuk imbauan untuk kemasyarakat untuk penggunaan desa diimbau untuk semuanya untuk hadir ke TPS masing-masing dengan protokol kesehatan dan kepada seluruh warga masyarakat yang berada di desa Tagop Apu agar kau dapat datang pada tanggal-tanggal 28 November tahun 2021 demi suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diselenggarakan nanti pilihlah calon kepala desa yang betul-betul dapat menjadi keinginan warga desa Tagop Apu dari Kabupaten Bandung Barat Tia Yat Mowor mengabarkan kemudian 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 Terima kasih.